Beberapa waktu lalu sempat beredar informasi bahwa vaksin COVID-19 dapat menimbulkan efek magnetis pada pandanimanya. Kabar tersebut tersebar ramai di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan aplikasi TikTok. Terlihat video-video yang memperlihatkan sejumlah orang menempelkan magnet di titik bagian tubuh yang telah disuntik. Benar saja, dalam video tersebut, magnet memang terlihat menempel dan akhirnya menimbulkan spekulasi bahwa hal itu merupakan pengaruh dari adanya kandungan mikrochip magnetis dalam vaksin. Lalu, benarkah dalam vaksin COVID-19 terkandung mikrochip magnetis dan dapat menimbulkan reaksi seperti yang dikatakan? Bersama saya, Dr. Gusti Manti Lubis, inilah hoax atau fakta. Seorang ahli fisika dari National High Magnetic Field Laboratory Amerika Serikat, Eric Palm, menegaskan bahwa tidak mungkin mikrochip magnetis terbawa ke dalam jarum suntik vaksin COVID-19 yang berukuran sangat kecil. Bahkan jika ada yang memasukkan partikel magnetis pada jarum suntik dengan ukuran sepersekian milimeter tersebut, tetap saja tidak akan mampu menghasilkan daya tarik yang kuat, apalagi hingga mampu menahan magnet di kulit manusia. Selain itu, terdapat juga penjelasan dari Dr. Thomas Hope, peneliti vaksin dan profesor biologi sel dan perkembangan di Fakultas Kedokteran Universitas Northwestern, Feinberg, ia mengatakan bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Bahan dalam vaksin isinya protein dan lipid, garam, air, dan bahan kimia yang menjaga pH, dan semuanya tidak ada yang bisa berinteraksi dengan magnet. Penyataan ini juga didukung oleh artikel dari usatoday.com berjudul Fact Check COVID-19 Vaksin Don't Cause Magnetic Reaction or Contain Tracking Device yang tayang 12 Mei 2021 lalu. Dalam artikel itu terdapat penjelasan dari virologis Angela Rasmussen. Angela mengatakan bahwa video tersebut sangat konyol, dikarenakan vaksin tidak bisa membuat lengan seseorang mampu menarik magnet. Ia menduga bahwa orang dalam video tersebut hanya menempelkan sesuatu pada lengannya dengan keringat atau yang lainnya. Nah sahabat kabar medan, sudah jelas ya bahwa informasi mengenai suntik vaksin dapat menimbulkan reaksi magnetis pada tubuh adalah hoax.